Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya Alhamdulillah Dalam keadaan sehat Semoga teman-teman juga dalam keadaan sehat Syukur kita kepada Allah Karena masih diberikan kesempatan Sehingga Masih bisa ngevlog Untuk kesekian kalinya Oke kali ini Saya ingin berbagi tip Berbagi pengalaman kepada Anda semua Sebelum pergi memancing Tentunya kita punya Beberapa persiapan Menurut saya ada dua persiapan yang harus kita Siapkan Yang pertama adalah persiapan fisik Yang kedua persiapan non fisik Persiapan fisik menurut saya ini ada Yang pertama itu pancing Mata pancing Joran Dan berkaitan dengan itu Kemudian lagi fisik kita harus kuat Karena memancing ini Sebenarnya pekerjaan yang santai Tapi Ya butuh tenaga yang ekstra Karena Kita pergi pagi Bisa pulang sore Atau perginya sore Pulangnya malam Atau perginya malam pulangnya pagi Ya seperti itu Jadi butuh fisik yang Sangat-sangat luar biasa Walaupun kerjanya cuma duduk Dan menunggu ikan Menyambar Itu saya kira untuk persiapan yang fisiknya Kalau persiapan fisik Saya kira ini Mengenai Hal di luar pikiran kita Karena yang hidup di alam ini adalah Bukan hanya kita Ada manusia Jin Dan Makhluk Allah yang lainnya Nah sehingga Tentunya kalau kita pergi mancing Tidak hanya Spot yang terang Tapi juga kita melewati hutan Ya Karena di hutan juga Terkadang ada Binatang buas Atau sejenis jin Dan lain-lain sebagainya Nah Sebelum kita Sebelum kita memasuki hutan Tentunya ada adab Ketika kita masuk hutan Ada doanya Ya doa masuk hutan Kira-kira seperti ini Bismillahirrahmanirrahim Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi Syekh umfil ardi Wala fissamai Wahuassamilu alim Nah kira-kira seperti itu Doa Kita masuk hutan Nah Tentunya Kita ingin berlindung kepada Allah Supaya Kita melewati hutan Atau spot mancingnya ada Di dalam hutan Mulai dari kita mancing Sampai pulang Kita tentu berharap Agar selamat Sampai kembali ke rumah Nah tentu Setelah kita baca Setelah kita membaca Doa masuk hutan Kemudian kita Diperkenankan untuk membaca Salawat Nabi Tentunya kalian Sahabat semua sudah tahu Salawat Nabi yang pendek Atau salawat Nabi yang panjang Setelah Yang penting kita membaca Salawat Nabi Kemudian kita Untuk terhindar Daripada Godaan-godaan Jin Kita diperkenankan untuk membaca Salamun ala Sulaiman Fil'alamin Ya saya ulangi Salamun ala Sulaiman Fil'alamin Kenapa kita harus membaca salawat Untuk Nabi Sulaiman Karena Di zaman kerajaan Sulaiman Ini para jin semuanya tunduk Dengan Sulaiman Jadi makanya kita Harus membaca Salawat Atau membaca Kalimat yang saya Utarakan tadi Ini Salamun ala Sulaiman Fil'alamin Ketika Jin mendengar ini Insya Allah Jin akan Takut atau tidak berani Mengganggu kita Kemudian yang kedua Dalam perjalanan Kita harus sering-sering membaca Salamun ala Nuh Fil'alamin Kenapa demikian Karena Kita menghindari Daripada Usikan-usikan Binatang buas Kalau di sungai Contohnya seperti Buaya Kalau di darat Contohnya seperti Harimau Ular Kalajengking Dan lain sebagainya Yang binatang buas Jadi kita Mudah-mudahan Setelah membaca doa Yang kita utarakan Sebelumnya tadi Kita terhindar Daripada Godaan jin Dan selamat Mulai dari Pergi Sampai Kembali Ke rumah Jadi Pergi mancing Itu harus punya Bekal Jadi selain Daripada Bekal fisik Juga harus Bekal Non fisik Atau rohaninya Kemudian Kita mancing Juga ada Adabnya Nah Bagi Seorang muslim Adab ini Tidak terlepas Di kita Karena Setiap Rezeki Yang kita Dapatkan Hendaknya Dapat Ridho Daripada Allah Dan dapat Mengfirah Kemudian Bermanfaat Dan tentunya Menggembirakan Bagi kita Apabila Sahabat semua Ingin Dapat ikan yang banyak Yang jelas Kita pergi Mancing Harus ada Hasilnya Ada doanya Kira Kira-kira Doanya Seperti ini Bismillahirrahmanirrahim Allahulazi Sahara Lakum Al-bahro Lita jeryal Fulkufihi Bi amrihi Walita Betawu Minfadlihi Wala'allakum Tashkurun Nah Setelah kita Membaca Doa ini Kemudian kita Tiupkan di mata Kail Yang tidak kita Lemparkan Insyaallah Insyaallah Kita akan Apabila sabar Kita akan mendapatkan Hasil yang Cukup lumayan Kalaupun kita Belum mendapatkan Itu tandanya Kita memang Belum punya Rezeki Waktu itu Asalkan kita Harus amalkan Setiap kita Melempar Umpan Ke Laut Atau Ke sungai Ya seperti itu Saya kira Demikian Sharing-sharing Kita Mudah-mudahan Bermanfaat Dan jangan lupa Subscribe channel saya Untuk mendukung saya Insyaallah Selagi bisa kita berbagi Kita akan berbagi Oke Demikian Mohon maaf Atas kekurangan Semua yang baik Datangnya dari Allah Dan yang buruk itu Datangnya dari Saya sendiri Silahkan kalian amalkan Doa yang Sudah saya bagikan tadi Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi kita semua Sekali lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Satu Hobi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax